assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my youtube channel hello 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 guys apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di sini aku mau masak mau bikin stick ayam ini udah aku fillet paha ayam ya sekitar tiga piece paha ayam bagian bawah sama atas dan ini ada kentang yang lagi aku potong-potong ini kentangnya udah aku cuci ya guys ya Nah jadi sesuai permintaan teman-teman Instagram ku ya kemarin aku posting di Instagram teh pengen aku share resep stick ayam ini lagi viral gitu ya guys ya tapi aku bikin simpelnya aja karena ini benar-benar simpel banget cuman potong-potong rebus goreng udah deh jadi ini kulit kentangnya enggak apa ya guys dibawa digoreng kemudian ini ada wortel aku pakai dua piece kayak gini terus aku ukur ya biar sama gitu potong-potongnya sesuai gitu ya sama rata juga aku pakai buncis beberapa aja nah ini wortel yang udah aku bersihkan udah aku cuci dipotong sama rata gitu ya guys biar cantik ya ukurannya sama gitu oh iya teman-teman terima kasih yang sudah subscribe semoga video-video ini bisa bermanfaat yang belum subscribe subscribe dulu dong hehehe semoga enggak bosan ya melihat video-video aku coba dong kalian kalau ada request mau dibikinin video video apa boleh komen ya di kolom komentar si buncisnya juga jangan ketinggalan ini aku potongnya juga sama seperti wortel yang udah aku potong-potong ya nah lanjut kita racik untuk marinasi ayamnya ini udah aku siapkan garam terus ada penyedap rasa atau matching kayak merica bubuk juga ada ini lada hitam yang udah aku tumbuk langsung aja ini aku kasih garam kurang lebih satu sendok ini ya yang kecil kayak gini sendoknya atau setengah sendok teh ya msg juga lanjut aku kasih lada hitamnya ini kurang lebih dua atau tiga jumput aja sama merica bubuk ya merica bubuknya kurang lebih aku kasih secukupnya aja sih sesuai selera supaya enggak terlalu pedes gitu nah ini langsung aja kita campur-campur kita ratakan kemudian kita tunggu 1-2 jaman lah ya sambil kita nunggu ayamnya ini meresap bisa kita sambil rebus-rebus wortel dulu dan buncisnya juga kita goreng kentang ya nah untuk bikin si potato wagesnya ini ada aku kasih bumbu ya dikit kasih garam sama aku kasih juga merica bubuk sama ada msg aku kasih terus kita campur-campur aja abis itu ditunggu sampai kayak agak keluar air baru kita goreng gitu guys gampang banget bikin potato wages nih dan rasanya aduh enak banget sih nah lanjut kita bikin saus barbequenya ya guys ya ini aku pakai dari delamonte barbecue saus ini bisa pakai lima sendok makan ya untuk ukuran tadi atau bisa boleh lebih juga nggak apa-apa ini aku sisa bikin yang beberapa hari lalu masih ada jadi aku habisin aja kemudian aku kasih lada hitam ya yang sudah aku tumbuk tadi kan sisanya masih banyak tuh dipakai buat ayam terus masukin juga kasih bumbunya ini nah ini lanjut pakai garam 1 sendok teh aja atau setengah sendok teh ya supaya nggak keasinan karena di barbecue sausnya itu dia udah ada rasanya juga msg mecin sama aja ya kita masukkan juga kasih sedikit kemudian kasih merica bubuk juga kemudian aku tambahkan gula pasir 1 sendok teh lalu aku pakai saus tomat ini aku pakai 2 sendok saus tomat supaya ada rasa-rasa tomito ini aku campur terus aku pakai air putih sekitar 4-5 sendok supaya dia nggak terlalu kental pada saat kita masak nanti sama sticknya ya nah ini langsung aja kita masukin wortelnya dulu ya karena wortel yang agak keras jadi kita masukkan wortel dahulu kemudian kita kasih buncis kita masak dulu ya kita rebus sampai matang ya ini udah matang kita angkat tapi aku punya tips ya supaya si wortel atau si buncisnya ini nggak keriput ya karena sudah matang biasanya kan kalau kita diamkan itu keriput dan nggak crispy gitu nggak keringis kering disini setelah matang aku random pakai es batu ya atau air dingin jadi dia masih fresh jadi kita menghentikan si kematangannya itu ya guys ya nah lanjut kita goreng si potato nah lanjut kita goreng si potatonya si potatowajusnya ini kita goreng sampai matangnya sampai sampai agak gold gitu nah sambil menunggu si kentangnya matang kita panggang si ayamnya ini udah aku siapkan aku pakai happy call ini aku kasih margarin sedikit biar ada rasa rasa gurihnya nah ini langsung aja yang ayam yang sudah dimarinasi kita panggang bisa pakai frypan juga bisa ya atau pen gitu lain paha ayam kadang juga bisa pakai dada ayam yaitu lebih enak karena cuma bumbu barbecue nya kita kasih di atasnya terus kita tutup dulu sampai agak setengah matang baru kita balik nanti si ayamnya kita kasih bumbu lagi gitu guys nah ini kentangnya sudah mulai matang langsung kita angkat aja nah ini si ayamnya aku balik-balik ya pokoknya kalian harus cobain resep ini karena ini enak banget resepnya terus hemat juga nggak perlu ngantri berjam-jam atau waiting list ya bikin di rumah aja semua beres ya ini udah matang semua langsung aja kita plating wala ini ayamnya menggoda banget ya guys ya jadi resep kali ini tuh ini bisa buat dua porsi ya dua atau empat porsi mungkin bisa ya kalau makan ayam itu satu-satu dan ini tuh aku pakai dua paha ayam masing-masing gitu jadi kenyang banget asli deh nggak usah pakai nasi ya tapi kalau orang Indonesia kalau belum ada nasi kayaknya kurang pas mungkin ya kalau pakai nasi pakai kentang apalagi pakai potato wedges yang resep ini tuh aduh enak banget deh gurih soalnya ya ya ini dia sudah jadi selamat mencoba teman-teman semoga bermanfaat ya resepku kali ini bisa dicoba langsung aja supaya jadi pilih menu sehari-hari biar nggak bosen makan ayam yang itu-itu aja kalian harus cobain oke terima kasih yang sudah setia menonton channel YouTube ku semoga bermanfaat semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezeki nya yang belum diberikan keturunan semoga diberikan keturunan yang belum diberikan jodoh semoga diberikan jodoh ya oke see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh